Karena Pak Mahfud, bahkan saya lebih dari 10 WA dari saudara, dari teman, bang abang hadir gak rapat nanti? Itu banyak televisi yang lipe karenya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Minkopol Hukam Mahfud MD, mendapat sindiran dari anggota Komisi 3 DPR saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 29 Maret 2023 lalu. Kali ini sindiran datang dari anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan. Selain itu, Trimedia mengatakan bahwa Mahfud diduga cari panggung ketika mengungkap transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan Kemenko. Trimedia memaklumi jika memang ada seandainya Mahfud MD tengah cari panggung. Menurutnya, Mahfud memiliki kemampuan diranah akademis, politik, dan sebagai aktivis. Kalau tempoh hari Presiden SBY ada Deni Indrayana yang suka ya ngomongnya dan tindakannya berbeda dari yang diharapin orang. Tapi justru itu yang membuat kelihatannya ada keseriusan dari Presiden SBY untuk menegakkan hukum. Keseriusan. Hasilnya wal-walam. Nah, hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Minku? Selama ini kemana saja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUKPK yang dianggap nadi dari pemberatasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud? Ini berangkat dari kesadaran apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh haakum Tribun Medan. dan share seluruh haakumst. Terima kasih. Terima kasih.